Salam Sejahtera Malaysia Wow, serius juga Janganlah serius sangat Hari Sabtu Hari yang Dinanti Bertambah satu hari pada hari Hari-hari Oke, ada kawan suruh saya komen Atau beri ulasan Mungkin ini satu Sindiran kepada saya Kepada siapa-siapa Tapi tidak kisahlah kan Kita ini terbuka Di Malaysia Kita tenang Lagipun Apapun terjadi kepada politik Tinggal Malaysia Pokok getah saya Tetap itu juga Tidak pun kasih keluar duit Pokok getah Perlu dipotong juga Perlu makan nasi Perlu beli beras juga di kedai Tidak ada kena-mengena pun Dengan saya Jadi adalah kawan ini Dia bagi Dia kasih post Kemudian dia tanya Apa pendapat kau tentang ini Saya tengok Aduh Apakah benda punya soalan ini Iyalah apa dia Dia kata Dia kasih bagi Ada satu Berita tu Tak abang Zahid kah Adik Zahid kah Masuk pas Aku kata Apa kena-mengena pula Jadi dia kata Kenapa komen kau Zahid punya saudara sendiri pun Boleh tinggalkan Zahid Ini betul saya Terus bingung ini Apa kena-mengena Eh tau kah Kalau di Sabah Adik beradik ada pati sendiri tau Jadi apa pula Masalahnya Dato Sri Josep Pairin Kitingan Dengan Tan Sri Jeffrey Kitingan Dato Sri Dado lah Dapalah Jeffrey dengan Pairin Jeffrey Kitingan Dengan Pairin Kitingan Dua-dua berbeza pati tau Satu stah Satu lagi PBS Betanding pula tau Berlawan Tapi di rumah tetap Tetap minum kupi sama-sama Habis kenapa Apa kebendanya Itu orang-orang besar tau Di dalam parti Orang besar di dalam parti Yang saya mau tanya ni Adik kah abang Zahid kah Saya pun dah tau lah Tapi Apa pangkat dia di UMNO Kenapa pula Membawa masalah kepada UMNO Apa Bawalah Bawalah semua Bawalah Siapa lagi kamu mau bawa Bawalah masuk pas semua Bawalah masuk pas semua Haa Cuh Ida Aku betul-betul hairan Kenapa lah Kalau Dia masuk pas Apa kena mengena pula Bubar ke UMNO Kalau dia masuk pas Ada ini Haa 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 Apa kena mengena Cuba kamu pikir sikit bah Apa kena mengena dengan UMNO Dia bukan presiden UMNO MP lah Tidak Dia apa Adun Tidak juga Tidak ada apa-apa tau Tidak ada apa-apa Signifikan pun kepada pas Ay pas Kepada UMNO Ya Pas pun tidak ada apa-apa signifikan Tidak ada pun kelebihan kepada pas Haa Kalau kamu mau Kasih tanding dia Kasih tanding je lah Haa Dagi salah Haa Haa Okay Kita isi minyak dulu Haa Tenang-tenang kamu Kita mesti isi minyak dulu Nanti kita kehabisan minyak na Mati kita di tengah jalan Kita isi minyak dulu Kamu tenang-tenang Aku isi minyak dulu Tidak ada pun kelebihan 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 selamat menikmati 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 secara menikmati kesedaran kesedaran menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 dan ikmati menikmati menikmati sehingga menikmati menikmati dia melihat Kerajaan Madani Kerajaan Perpaduan Bila-bila masa saja akan tumbang Bila-bila masa saja akan tumbang Perikatan Nasional itu pun Mau naik balik Apa yang terjadi ya Tuan-tuan dan ubatan yang dihormati sekalian Apa yang terjadi Ini kemarin Perdana Menteri Datuk Syedua Ibrahim Mengumumkan Membentangkan belanjawan Membentangkan belanjawan Untuk kali ketiganya Sudah tiga kali nih Sudah tiga kali Datuk Syedua Ibrahim Membentangkan belanjawan Aduh Tapi belum Sampai sekarang Sampai sekarang Belum tumbang-tumbang pun Yang tumbang bersatu Yang tumbang pas Yang tumbang bersatu Yang tumbang pas Aduh Satu-satu tempat pas Boleh tumbang Di Pilihan Raya Keci Bersatu pun Tak pernah menang lagi Belum pernah menang Satu-satu tumbang nih Satu-satu tumbang Ini Nasib baiklah Mu'idin Yassin Presiden bersatu Kalau dia bukan Presiden bersatu Agak-agaknya Sudah tidak jadi Berhaka lagi nih Bersatu Nasib baiklah Dia Presiden bersatu Kena hormat Diberi hormat Entah apa Jadi kepada Mu'idin Kalau tiba-tiba Dia bukan Presiden bersatu Silap-silap Dilupakan terus Hadi awang pun sama juga Aduh Dimana sudah Dimana sudah Yang mau kasih tumbang Beginilah Saya bagi kesimpulan Berikatan nasional Tidak akan mampu Untuk Membentuk semula Kerajaan Nah Nah Setakat ini Tidaklah Setakat ini Tidak ya Kenapa Banyak sangat Sebab dia Banyak sangat Sebab 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 yang pertama Kalau sudah nanti Pembahagian kerusi pun Sekurang-kurangnya Bersatu pun Mau ada kerusi kan Mau ada kerusi Tapi masalah dia Setiap kali bersatu pun Tandingkan lah Ha Jadi Kecuala lah Kalau Semua Semua Pas mau tanding Ha Ada harapan dia menang lah Ada harapan dia menang Tapi Untuk membentuk kerajaan Untuk membentuk kerajaan Perlu 112 Masalahnya Pas Tidak cukup 112 Hahaha Macam mana pun Pas tidak akan dapat 112 Tidak akan Kecuali Dia bergabung dengan Mana-mana Pati politik Masalah dia Mana Siapa lagi Yang mau bergabung Sama pas Siapa lagi Siapa lagi Kecuali Bersatu Bersatu Ini saja Yang terdesak Jadi dengan siapa-siapa pun Dia mau bergabung Hahaha Tapi pati yang lain Pati lain yang masih bijak Yang masih kuat Yang masih punya Rasional Yang Masih punya Apa Keyakinan untuk menang Yang tiada masalah Yang tiada masalah Pati yang Tidak payah kasih selamat Dia punya presiden Tidak payah kasih selamat Dia punya Setiausaha Menantu Tidak 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 akan Mau bergabung Sama pas Tidak akan Mau bergabung Sama pas Jadi bersatu Sejaya Mau bergabung Sama pas Ini Gerakan Mau bergabung Sama pas Yang lain-lain Siapa Mau bergabung Sama pas Siapa Gerakan Tak payah Cakaplah Bukan kuat Padahun Mau dapat Dua kerusi Susah Jadi Itu Apa itu Hanya Apa Tolong-tolong Jelah Tolong-tolong Tolong-tolong Jadi Takkanlah pikiran Mau bergabung Sama pas Takkan Di-epih lagi Sudah pernah Gabung dulu Tidak berjaya Tidak berjaya Jadi Sudah Apa ini Sudah Jerak Sudah jerak Tidak lagi Mau bergabung Sama pas Dan saya pun Tidak Tidak setuju Kalau ada Parti politik Yang Tidak sehaluan Dengan pas Coba-coba Untuk Mau bergabung Sama pas Hanya dengan Tujuan Hanya dengan Tujuan Apa Kepentingan Peribadi Dan Ya Kepentingan Peribadi Dan Kepentingan Politik Seja Bukan untuk Kepentingan Negara Malaysia Tapi ya Menyusahkan Merosakkan Seja Biar 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 pas Kalau pas Betul-betul Kuat Tak Babila Bertanding Sendiri Tapi Tidak Akan Jadi Kerana Itu Memang Kemungkinan Untuk Perikatan Nasional Kemungkinan Untuk Perikatan Nasional Dapat Dapat Memerintah Sekali lagi Itu Betul-betul Hampir Kosong Peluang Dia Peratus Peratusan Dia Memang Hampir Kosong Tidak Mustahil Tapi Hampir Mustahil Hampir Mustahil Mungkin Lebih Mudah Lebih Mudah Untuk Lebih Mudah Untuk Orang Lain Jadi Perdana Menteri Daripada Daripada Perikatan Nasional Yang Jadi Perdana Menteri Jadi Tidak Ada Kemungkinan Tidak Ada Kemungkinan Jadi Lupakanlah Mimpi-mimpi Yang Pelik-pelik Itu Lupakanlah Mimpi-mimpi Yang Pelik-pelik Tidak Ada Sudah Kemungkinan Hadi Awang Jangan Lagi Sobut-sobut Beri Tumpangan Dendada Sudah GRS GPS Tidak Akan Bergabung Sama PAS Anda Tau Lapa Anda Tau Lapa Bagaimana Oke So Tuan-tuan Dan Perempuan Yang Dihormati Sekalian Apakah Pendapat Anda Silah Tinggalkan Komen Silah Tinggalkan Komen Anda Denyuk Nanti Suara Rakyat Bergabung Bergabung Pula Bergema Di channel Ini Silah Tinggalkan Komen Anda Sekali Lagi Kita Jumpa Lagi Selamat Pagi Malaysia Bye Bye Salam Sejahtera Malaysia Selamat Pagi Tuan-tuan Dan Puan-puan Yang Di Hormati Sekalian Gembira Hati Dapat Balik kampung Tengok Isteri Maling Seronok Oke Jadi Kemarin Juga Kita Telah Mendengar Bentangan Belanjawan 2025 Daripada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ramai Yang Tidak Menjangka Bahawa Belanjawan Kali Ini Adalah Antara Belanjawan Terbaik Dalam Sejarah Negara Malaysia Jadi Tertutuplah Mulut-mulut Para 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 Peragu Yang Ragu-ragu Selalu Apa Kata Kerajaan Ini Kerajaan Yang Kejam Mana Yang Kejam Mana Kejam Kali Ini Betul-betul Betul-betul Geng-geng Walaun Tertutup Mulut Mana Yang Kejam Aku Airan Bila Kata Kerajaan Kali Ini Kerajaan Yang Kejam Kerajaan Yang Kejam Macam-macam Lari Kata Tapi Semua Itu Sebenarnya Hanya Bersikap Eh Bersikap Bersifat Mainan Politik Bila Pemimpin Dia Diheret Ke Makamah Sebab Ada Dakwaan Salah Guna Kuasa Ada Dakwaan Penyelewengan Bila Pemimpin Dia Kena Heret Ke Makamah Kerana Menghina Istitul Sidi Raja Yang Memang Berfakta Siap Ada Bukti Video Siap Ada Bukti Video Katalah Kerajaan Ini Kejam Tak Berperikiran Macam-macam Dengan Belanjawan Kemarin Yang Telah Disampaikan Oleh Yang Amat Berhormat Kudara Menurut Malaysia Maka Maka Dengan Ini Tertutuplah Tertutuplah Harapan Untuk Walaun Walaun Dan Geng-geng Walaun Untuk Menumbangkan Datuk Sri Anwar Ibrahim Tertutup Sudah Harapan Langsung Tidak Harapan Lagi Apa Tidak Semua Belanjawan Itu Tahu Semua Belanjawan Itu Memang Mendatangkan Manfaat Yang Besar Sangat Kepada Rakyat Saya Pikir Ada Banyak Yang Telah Dibentangkan Oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Yang Belum Pernah Dilakukan Oleh Mana Perdana Menteri Banyak Sangat Jadi Para Walaun Sekalian Tutuplah Mulut Kamu Mana 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 Di Mana Belanjawan Yang Kemudah Puas Hati Lagi Ada Ada Sejauh Mesti Tidak Puas Hati Macam Dia Bagus Sangat Macam Dia Bagus Sangat Waktu Jadi Perdana Menteri Dulu Muhyiddin Yassin Buat Apa Muhyiddin Yassin Buat Apa Waktu Jadi Kerajaan Dulu Perikatan Nasional Buat Apa Apa Sumbangannya Kepada Negara Waktu Dulu Perikatan Nasional Pemerintah Hutang Utang Utang Negara Makin Bertambah Atau Makin Berkurang Bila Datuk Suryan Ibrahim Ambil Alih Jadi Perdana Menteri Terkejut Juga Den Terkejut Juga Den Wah Begini Banyak Hutang Negara Begini Banyak Hutang Negara Siapa Perdana Menteri Waktu Terkejut Juga Den Begini Masalah Negara Banyak Yang Penyelewengan Sampai Ada Menantu Melarikan Diri Keluar Negara Pula Mana Yang Bagus Sangat Ini Belum Lagi Kejap Lagi Kita Akan Bongkar Satu Rahsia Lagi Satu Rahsia Lagi Yang Betul Luar Biasa Keep in Touch Keep in Touch Orang Kata Keep in Touch Jangan Kemana Mana Oke Baik Kerana Itu Anda Boleh Tinggalkan Comment Anda Apa Yang Anda Paling Suka Dengan Belanjawan 2025 Apa Yang Anda Paling Suka Dengan Belanjawan 2025 Bagi Saya Secara Pribadi Semua Belanjawan Itu Saya Suka Ditambah Lagi Apabila Datuk Sireno Ibrahim Punya Ucapan Itu Dia Sebut Lagi Nama-nama Rakyat Malaysia Yang Maharin Yang Biasa-biasa Belajar Biasa Yang Dia Sebut Yang Telah Mengharumkan Negara Itu Menunjukkan Rasa Apa Rasa Menghargai Dia Kepada Rakyat Maharin Nah Inilah Dia Oke So Apa Belanjawan Yang Anda Suka Apa Isi Belanjawan Yang Anda Suka Silah Tinggalkan Komen Anda Daniel Nadie Suara Rakyat Bergema Di Channel Ini Jangan Lupa Untuk Tinggalkan Komen Anda Kita Jumpa Lagi Bye Oke Salam Sejahtera Malaysia Dini Tadi Suara Rakyat Bergema Di Channel Ini Oke Pagi Ini Saya Jalan Di Hutan Kamu Boleh Tengah Bunyi Cengkerik Yang Bising Memang Tempatnya Hutan Saya Sengaja Pagi Ini Mengambil Ketenangan Sedikit Sambil Sambil Kita Buat Satu Ulasan Tentang Apa Yang Dikatakan Oleh Seorang Nilah Dia Kata Pada Zaman Tia Manuar Dosa Kalau Jadi Kaya Apa Benda Yang Kau Cakap Pertama Sekali Saya Mau Tanya Kau Maha Kaya Yang Menjadi Kehairanan Saya Sekarang Sebelum Saya Ulas Yang Menjadi Kehairanan Saya Sekarang Tuan Dan Puan Yang Dihormati Sekalian Adalah Orang-orang Yang Maha Kaya Tak Bising Orang-orang Yang Maha Kaya Orang-orang Yang Betul-betul Kaya Tidak Pun Bising Dihormati 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 Terganggu Terkacau Tidak Dihormati Terancam Dihormati Oke Seja Dengan Apa Yang Apa Itu Telah Dibuat Dirancang Oleh Polisi Kerajaan Mereka Tak Tak Bising Pun Oke Seja Yang Hairan Ini Orang-orang Yang Trip-trip Kaya Orang-orang Yang Trip-trip Kaya Yang Tidak Kaya Manapun Yang Hanya Pandai Main Politik Dia Pusing Putar-putar Senap Putar Sini Aku Rasa Orang Kaya Yang Betulkan Dia Hanya Ketawa-ketawa Sebab Kenapa Dia Ketawa Sebab Dia Kata Kami Yang Kaya Ini Diam-diam Seja Tidak Pun Rasa Terancam Kami Yang Maha Kaya Yang Jutawan Bilion Kami Diam-diam Dan Kami Terima Kami Tidak Masalah Kami Terus Boleh Jadi Kaya Tapi Orang-orang Yang Trip-trip Kaya Ini Pula Alamak Ada Orang Yang Perasaan Kaya Perasaan Terjejas Apakah Bundanya Saya Hairan Betul Lepas Coba Apa Sebenarnya Tujuan Saya pun Tidak Tau Apa Sebenarnya Tujuan Dia Mau Cakap Begitu Saya pun Tidak Pasti Tapi Saya Sisipkan Disini Inilah Keratan Akbar Yang Saya Ingin Ulas Itu Apa Yang Mau Sebenarnya Yang Mau Dibela Adalah Orang Kaya Orang Miskin Saya pun Eran Orang-orang Dalam Perikatan Nasional Ataupun Bukan Dari Perikatan Nasional Mana Mana Yang Coba Membela Orang Miskin Macam Macam Mana Sebenarnya Kamu Punya Polisi Kamu Mau Jadikan Orang Yang Miskin Lebih Miskin Atau Mau Jadikan Orang Kaya Tetap Kaya Tapi Orang Miskin Ada Peluang Untuk Menjadi Kaya Mana Satu Sebenarnya Yang Kamu Mau Sampai Ada Pula Yang Tuduh Ada Pula Yang Tuduh PM Anwar Dia Kata Pada Zaman PM Anwar Semua Orang Yang Mau Jadi Kaya Dosa Saya Rasa Pada Zaman Sekarang Orang Lebih Senang Jadi Kaya Zaman Anwar Zaman Perdana Menteri PM Anwar PM 10 Sekarang Saya Rasa Orang Lebih Senang Untuk Jadi Kaya Lebih Mudah Sebab Tidak Ada Lagi Monopoli Tidak Ada Lagi Monopoli Siapa Siapa Boleh Pertama Kedua Tidak Ada Lagi Rasuah Kalau Kau Rajin Sungguh Sungguh Kerjanya Bagus Itu Lebih Mudah Untuk Peluang Jadi Kaya Tidak Macam Dulu Kroni Saja Sampai Menantu Lari Keluar Negara Kenapa Dulu Dulu Semua Kroni Kroni Saja Yang Boleh Kaya Kroni Kroni Saja Yang Boleh Kaya Siapa Yang Ada Kroni Yang Banyak Buat Rasuah Boleh Jadi Kaya Cepat Sekarang Tidak Siapa Yang Berusaha Boleh Jadi Kaya Jadi Tentu Anda Mampu Yang Di Hormati Sekalian Saya Tidak Setuju Langsung Apa Yang Disebut Oleh Manusia Sebab Pada Pendapat Saya Sekarang Ini Orang Lebih Senang Untuk Berjadi Kaya Pada Zaman P. Emanuar Dan Tidak Pernah Pun Datuk Sianuar Ibrahim Menghalang Orang Jadi Kaya Tidak Pernah Cuma Saja P. Emanuar Mau Ada Keadilan Sosial Mau Ada Betul Betul Yang Nama Dia Adil Yang Betul Betul Sumber Itu Digunakan Sebaik Mungkin Itu Dia Bukannya Diberikan Kepada Orang Yang Tidak Patut Apakah Benda Yang Orang Maha Kaya Tiba Tiba Mampu Juga Dia Pun Sama Dapat Seperti Orang Miskin Begitulah Apapun Pikirlah Pakai Otak Jangan Pikir Pakai Lutut Pula Apa Pendapatan Anda Tinggalkan Komen Bye Salam Sejahtera Malaysia Selamat Pagi Tuan Tuan Dan Perempuan Yang Di Hormati Sekalian Selagi Kita Berada Di Hutan Akhirnya Adalah Orang Yang Berani Jawab Kepada Entah Entah Manusia Mana Entah Yang Dia Tuduh Pada Zaman Anwar Kalau Jadi Berdosa Pelautak Airan Betul Saya Kemudian Soalan Soalan Dia Mudah Jawaban Dia Mudah Dengan Soalan Juga Pada Zaman Muhyiddin Yassin Jadi Perdana Menteri Ada Sesiapa Tak Disini Yang Yang Tera Yang Tahu Yang Dapat Buktikan Pada Zaman Muhyiddin Yassin Jadi Perdana Menteri Saya Mau Tanya Apa Yang Dia Sudah Bantu Apa Yang Dia Sudah Tolong Kepada Orang Miskin Adakah Adakah Apa Yang Dia Tolong Apa Yang Dia Tolong Kepada Orang Miskin Ketika Dia Jadi Perdana Menteri Silah Senaraikan Yang Dia Tolong Tahu Yang Dia Tolong Yang Bukan Duit Rakyat Tahu Jangan Cakap Dia Bagi KWSP Itu Duit Akulah Bukan Duit Kamu Itu Duit Kita Bukan Duit Orang Itu Duit Rakyat Bukan Duit Kerajaan Pun Jadi Apa Yang Muhyiddin Ada Tolong Orang Miskin Pada Waktu Dia Jadi Perdana Menteri Silah Senaraikan Ini Menjawab Kepada Reyes Jawab Kepada Tomahan Tuduhan Daripada Seorang Manusia Ini Dia Kata Berdosa Kalau Jadi Kaya Pada Samanda Pada Samanda Itu Sari Hari Tapi Ada Orang Teriak Teriak Mungkin Ada Harimau Kumbang Di Atau Beruang Oke So Kedua-kedua Dapat saya Sekali lagi Saya ingin Nyatakan Bahawa Sebenarnya Pada Zaman TM Anwar Sekarang Ini Manusia Lebih senang Lebih terbuka Untuk Boleh jadi Jutawan Berbanding Dulu-dulu Berbanding Daripada Zaman-zaman Penuh Dengan Apa Nama Penuh Dengan Kroni Buktinya Tengoklah Janawi Bawa Siapa yang Dapat Tengoklah Projek-projek Yang lain Siapa yang Dapat Siapa yang Kantoy Dengan Minyak Masak Tengoklah Kan Jadi Saya Ingin Cabar Seperti Reis Kata Dia tanya Pada zaman Muhyiddin Jadi Perdana Menteri Apa yang Dia sudah Buat Untuk Orang Miskin Jawab Jangan Tak Jawab Tinggalkan Komen Anda Kita jumpa Lagi Bye Oke Salam Sejahtera Malaysia Dan Tadi Suara Rakyat Bergembar Di channel Ini Oke Pagi Ini Saya Jalan Di Hutan Kamu Boleh Dengar Bunyi Cengkerik Yang Bising Memang Tempatnya Hutan Saya Sengaja Pagi Ini Mengambil Ketenangan Sedikit Sambil Sambil Kita Buat Satu Ulasan Tentang Apa Yang Dikatakan Oleh Seorang Nilah Dia Kata Pada Zaman Tia Manuar Dosa Kalau Jadi Kaya Apa Benda Yang Kau Cakap Pertama Sekali Saya Mau Tanya Kau Itu Maha Kaya Yang Menjadi Kehairanan Saya Sekarang Sebelum Saya Ulas Yang Menjadi Kehairanan Saya Sekarang Tuan Tuan Dan Puan Yang Di Hormati Sekalian Adalah Orang Orang Yang Maha Kaya Tak Bising Orang Orang Yang Maha Kaya Orang Orang Yang Betul Kaya Ini Tidak Pun Bising Dia Orang Tidak Pun Rasa Ter Terganggu Terkacau Tidak Pun Rasa Terancam Terang Oke Seja Dengan Apa Yang Apa Itu Telah Dibuat Dirancang Oleh Polisi Kerajaan Mereka Tak Tak Bising Pun Oke Seja Yang Hairan Orang Yang Trip Kaya Orang Yang Trip Kaya Yang Kaya Mana Pun Yang Hanya Pandai Main Politik Dia Pusing Putar Putar Sini Aku Rasa Orang Kaya Yang Betul Kan Dia Hanya Ketawa Ketawa Sebab Kenapa Dia Ketawa Sebab Dia Kata Kami Yang Kaya Ini Diam Diam Seja Tidak Pun Rasa Terancam Kami Yang Maha Kaya Yang Jutawan Bilion Ini Kami Diam Diam Seja Pun Kami Diam Diam Saja Dan Kami Terima Kami Tak Ada Masalah Kami Terus Boleh Jadi Kaya Tapi Orang Yang Trip Trip Kaya Ini Pula Alam Ada Orang Yang Perasaan Kaya Perasaan Terjejas Apakah Bundanya Saya Hairan Betul Lepas Itu Coba Apa Sebenarnya Tujuan Saya pun Tidak Tau Apa Sebenarnya Tujuan Dia Mau Cakap Begitu Saya pun Tidak Pasti Tapi Saya Sisipkan Disini Saya Sisipkan Disini Inilah Keratan Akbar Yang Saya Ingin Ulas Itu Apa Yang Mau Sebenarnya Yang Mau Dibela Adalah Orang Kaya Ke Orang Miskin Saya Puna Heran Orang Orang Dalam Perikatan Nasional Ataupun Bukan Dari Perikatan Nasional Mana Mana Yang Coba Membela Orang Miskin Bagaimana Sebenarnya Kamu Punya Polisi Kamu Mau Jadikan Orang Yang Miskin Lebih Miskin Atau Mau Jadikan Orang Kaya Tetap Kaya Tapi Orang Miskin Ada Peluang Untuk Menjadi Kaya Mana Satu Sebenarnya Yang Kamu Mau Sampai Ada Pula Yang Tuduh PM Anwar Dia Kata Pada Zaman PM Anwar Semua Orang Yang Mau Jadi Kaya Dosa Saya Rasa Pada Zaman Sekarang Orang Lebih Senang Menjadi Kaya Zaman Anwar Zaman Perdana Menteri PM Anwar PM 10 Sekarang Saya Rasa Orang Lebih Senang Untuk Jadi Kaya Lebih Mudah Sebab Tidak Ada Lagi Monopoli Tidak Ada Lagi Monopoli Siapa Siapa Boleh Pertama Kedua Tidak 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 Lagi Rasuah Kalau Kau Rajin Sungguh Sungguh Kerjanya Bagus Itu Lebih Mudah Untuk Peluang Jadi Kaya Tidak Macam Dulu Kroni Saja Sampai Menantu Lari Keluar Negara Kenapa Dulu Dulu Kroni Kroni Yang Boleh Kaya Kroni Kroni Yang Boleh Kaya Siapa Yang Ada Kroni Yang Banyak Buat Rasuah Boleh Jadi Kaya Cepat Sekarang Tidak Siapa Yang Berusaha Dia Boleh Jadi Kaya Jadi Tentu Anda Mereka Yang Di Hormati Sekalian Saya Tidak Setuju Langsung Apa Yang Disebut Oleh Manusia Sebab Pada Pendapat Saya Sekarang Ini Orang Lebih Senang Untuk Berjadi Kaya Pada Zaman PM Anwar Dan Tidak Pernah Pun Datuk Sianwar Ibrahim Menghalang Orang Jadi Kaya Adilan Sosial Mau Ada Betul Betul Yang Nama Dia Adil Yang Betul Betul Sumber Itu Digunakan Sebaik Mungkin Itu Dia Bukannya Diberikan Kepada Orang Yang Tidak Patut Apakah Benda Orang Maha Kaya Tiba Tiba Mampu Juga Dia Pun Sama Dapat Seperti Orang Miskin Begitulah Apapun Pikirlah Pakai Otak Janganlah Pikir Pakai Lutut Pula Apa Pendapatan Tinggalkan Comment Bye